Intro Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa memperingati hari kesaktian Pancasila. Wali kota Sumarang, Hedra Prihadi, resmikan Gapura Garuda Pancasila di kampung Kalipancur. Dalam momen ini, wali kota mengajak kepada segenap warganya untuk dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hari kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Juni diperingati oleh warga RT4 RW5, Kelurahan Kali, Pancur, Sumarang dengan menyolek kampung mereka. Salah satunya melengkapi tetengar kampung dengan Gapura Lambang Negara, burung Garuda Pancasila, yang setelah sasiang diresmikan langsung oleh Wali Kota Sumarang, Hedra Prihadi. Lambang Garuda Pancasila ini diletakkan di atas Gapura Kampung yang menjadi pembatas wilayah RT. Di hadapan warga, Wali Kota Sumarang, Hedra Prihadi memberikan apresiasi atas semangat warga dalam merawat nilai-nilai Pancasila melalui simbol Lambang Negara yang dipasang di kampung Kalipancur. Untuk itulah, semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ia harapkan dapat dijalankan oleh warga. Semangat toleransi, beragama, gotong royong, persatuan, ia harapkan dapat terus digelorakan, terutama saat ini di masa pandemi virus COVID-19. Saya mengapresiasi sebuah komitmen dari seluruh warga Kalipancur khususnya RW5 untuk membuat Gapura Garuda Pancasila. Kita tahu para pendiri bangsa kita sudah berusaha mempercayakan bangsa Indonesia. Dalam situasi yang sulit ini, maka kekuatan-kekuatan para pendiri bangsa ini bisa kita pelajari dan kita jadikan pengalaman. Kekuatan-kekuatan bergotong royong, kekuatan untuk saling menghormati, saling menolong, mungkin ada saudara kita yang terkena dampak pandemi ini, ini waktunya kita mempunyai. Kita selalu berdiskusi, bertindak, berpikir sesuai dengan skema Pancasila yang ada ini. Anak-anak ngone lagi COVID-19 malah dijauh, malah diasinkan, yang begitu tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selain dihadiri oleh warga kampung RT4 RW5 Kelurahan Kalipancur, peresmian Tugu Garuda tersebut juga disaksikan langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sumarang. Tutuk Carita melaporkan.